Selamat sore dan selamat datang di acara Falcon Talks 2. Agenda kita pada sore hari ini adalah Falcon Talks dengan tema Tips to start a career as a product designer in a tech company. Perkenalkan, nama saya Giovanni Van Der Gosali dari Informatika 2020. Dan saya, Vanessa Afin dari Informatika 2020. Kami menemani teman-teman selama acara Falcon Talks 2 berlangsung. Sebelum acara ini dimulai, kami ingin membacakan beberapa peraturan yang akan diterapkan selama Falcon Talks 2 ini berlangsung, yaitu Pertama, setiap peserta wajib untuk menggunakan nama asli sesuai nama yang telah didaftarkan pada formulir registrasi. Kedua, setiap peserta wajib untuk mematikan mikrofon selama berlangsungnya seminar agar penyampaian materi bisa terdengar dengan baik. Ketiga, peserta wajib untuk mengisi form feedback yang akan dibagikan melalui kolom chat nanti. Yang keempat, setiap peserta diharapkan untuk menyalakan video selama berlangsungnya acara untuk keperluan dokumentasi. Yang kelima, peserta diharapkan untuk menggunakan kolom chat Zoom dengan bijaksana. Yang keenam, peserta diharapkan untuk berperilaku sopan selama berlangsungnya acara. Apabila ditemukan peserta yang mengganggu keberlangsungan acara, maka akan dikeluarkan dari Zoom meeting ini. Yang ketujuh, peserta tidak diperbolehkan untuk merekam Zoom meeting yang berlangsung. Nah, acara ini akan sangat baik jika kita buka dengan doa pembuka. Doa pembuka akan dipimpin oleh Kak Bernardino Santus, selaku koordinator sponsorship Korkon Project 11. Kepada Kak Santus, kami kami persilakan. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum mulai acara, mungkin aku akan bakal memimpin acara ini dengan doa terlebih dahulu, dan doa akan kupimpin secara agama kristiani yang lain, silahkan. Selamat sore ya Tuhan, terima kasih atas rahmatan berkatmu pada hari ini, sehingga kami dapat berkumpul di sini untuk mengikuti webinar pada hari ini. Ya Tuhan, berkatilah acara pada hari ini, semoga lancar, dan juga apa yang kita dapat pada hari ini dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih ya Tuhan, nama kami puji, kira-kira dan sepanjang segala masa. Amin. Falkon Project adalah acara tahunan yang diselenggarakan oleh School of Information Science and Technology. Universitas Belita Harapan, Falkon Project tahun ini akan diselenggarakan dengan nama Falkon Project 11 yang bertemakan Lightspeed Faster, Better Together. Tema ini dipilih karena perkembangan zaman saat ini sudah bisa terkontrol dan cenderung meluas dengan cepat tanpa disadari. Kita sebagai anak muda harus dapat menyelesaikan diri dengan perkembangan yang ada. Dengan itu, kita tidak akan tertinggal, melainkan juga ikut berevolusi dan berkembang seiring dengan kemunculan inovasi teknologi yang baru. Falkon Project 11 juga terdiri dari beberapa rangkaian acara seperti Falkon 1 dan 2, Escape Room, Exhibition, Talk Show, dan juga tidak terlewatkan kompetisi di bidang teknologi yang dapat diikuti oleh siswa-siswi SMA, mahasiswa-mahasiswi S1. Sekarang kami akan mengundang Dr. Insinyur Pujianto Yugo Puspito, MSC, selaku Dean of School of Information Science and Technology UPH untuk dapat memberikan kata sambutan. Kepada Bapak Yugo, kami persilakan. Ya, terima kasih Gio Fani. Saya akan tersanjung sesungguhnya sih, karena Falkon ini adalah suatu kegiatan tahunan yang kalau kita lihat Falkon ini sudah yang ke-11, itu artinya sudah ada 10 yang terdahulu. Atau ini adalah yang ke-11. Ini suatu hal yang membanggakan. Jadi kita harus puji syukur, kita panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Pengasih atas perkenannya. Maka kita berkesempatan untuk bertemu secara online pada Falkon Talk yang ke-2 ini. Kami sebagai dekanat dari Fakultas Ilmu Komputer FIK, Universitas Pilihan Taharapan, sangat berbangga dengan dilaksanakannya acara tahunan Falkon Project 11 ini. Dan ini adalah suatu acara yang luar biasa, di mana dalam natur pandemi dilaksanakan dan akan menjadi suatu kenormalan baru gitu ya, bahwasannya kita bertemu secara daring. Untuk membuat suatu acara yang begitu kontinu, saya yakin dibutuhkan suatu ketekunan. Dan ketekunan itu akan menghasilkan tahan uji. Dan tahan uji itu tentunya tidak mengecewakan nantinya. Jadi saya yakin dengan adanya Falkon Talk ini sebagai ajang untuk dapat membuka wawasan tentang bagaimana perkembangan teknologi sekarang yang tentunya akan dibatikan oleh narasumber yang sangat kompeten, yang mampu membuka wawasan mahasiswa dan juga para peserta lainnya. Sehingga dapat sebagai tempat untuk ada diskusi dan akhirnya yang datang akan merasa senang karena mendapatkan sesuatu. Dan sesuatu itu dapat digunakan entah dalam waktu cepat ataupun dalam waktu lambat. Jadi sesuai dengan tema tahun ini bahwasannya Equip you to go beyond Jadi ini adalah equipping you artinya mempersiapkan Anda sekalian untuk melampaui batas gitu ya. Dan saya berharap dengan cara Falkon ini target ataupun tujuan daripada melampaui batas go beyond itu dapat dilaksanakan. Terima kasih, selamat untuk berdiskusi dan mendapatkan hasil dan kira-kira itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih kepada Bapak Yugo atas kata sambutannya. Dan sekarang kami akan mengundang Kak Sherly Natasha selaku ketua Falkon Project 11 2021 untuk memberikan kata sambutan. Kepada Kak Sherly, kami perlahkan. Oke, terima kasih Ansi atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Sherly Natasha selaku ketua Falkon Project 11 tahun ini. Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada yang saya hormati Bapak Pujanto Yugo Puspito selaku dekat Fakultas Ilmu Komputer Universitas Berita Harapan yang saya hormati Ibu Yifon selaku manajer administrasi dan kemahasiswaan Fakultas Ilmu Komputer Universitas Berita Harapan yang saya hormati Ibu Iren Astuti dan Bapak Anak Alibowo selaku ketua program studi informatika dan sistem informasi dan yang saya hormati Bapak Ibu dosen program studi informatika dan sistem informasi. Yang saya kasihi teman-teman panitia yang telah membantu mempersiapkan acara ini dengan baik dan juga teman-teman peserta serta tim Tokopedia yang hadir pada acara Falcon Talks 2 pada hari ini. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kesempatan bagi kita semua untuk dapat berada di dalam Zoom meeting ini dan melenggarakan Falcon Talks 2 pada sore hari ini. Acara Falcon Talks 2 pada sore hari ini adalah rangkaian acara kedua yang diselenggarakan oleh Falcon Project 11. Falcon Talks 2 hari ini mengangkat tema Tips to Start a Career as a Product Designer in a Tech Company. Tujuan dari tema ini adalah untuk membahas berbagai bidang pekerjaan sebagai seorang UI UX Designer yang sedang menjadi plan pada saat ini. Kami juga berkolaborasi dengan Tokopedia untuk dapat menaikkan minat para mahasiswa dan teman-teman semua untuk lebih mendalami dan mendapat pengetahuan baru pada bidang ini. Demikian catasambutan ini saya sampaikan. Semoga teman-teman semua dapat menikmati acara Falcon Talks 2 pada sore hari ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Enz. Oke, tanpa berlama-lama lagi kami akan memperkenalkan moderator yang akan memandu jalannya Falcon Talks 2 pada hari ini. Moderator kita pada hari ini yaitu Kak Kalandra Alensia Haryani selaku dosen sistem informasi UPH. Beliau memiliki latar belakang pendidikan sebagai berikut. Bachelor of Economics, Majoring and Accounting at Universitas Berita Harapan pada tahun 2016. Bachelor of Information System at Universitas Berita Harapan pada tahun 2016. Beliau juga pernah belajar Master of Information Technology at Universitas Indonesia pada tahun 2019. Selain itu, Kak Kalandra juga memiliki berbagai pengalaman di beberapa bidang yaitu developandmanageglobal.uph.edu website at Universitas Berita Harapan pada tahun 2013. Beliau juga pernah menjadi Accounting and Finance at PT Maju Bersama Persada Dayamu pada tahun 2014. Internship to Development Power Planning Web Application at PT Matahari Putra Prima pada tahun 2015. Kak Kalandra juga pernah menjadi faculty trainee at Universitas Berita Harapan pada tahun 2016 sampai 2019. Dan saat ini, Kak Kalandra sedang menjabat sebagai dosen program studi sistem informasi di Universitas Berita Harapan di tahun 2019 sampai sekarang. Oke, terima kasih MC. Kalau gitu, selamat sore sekali lagi. Selamat sore saya ucapin kepada Pak Yugo, Ibu Yvonne, dosen-dosen, dan semuanya. Selamat datang sekali lagi di Falcon Talk dengan tema tips to start a career as a product designer in tech company. Nah, pada hari ini tuh kita kedatangan pembicara yang bagus banget dari Tokopedia, yaitu K.A.D. Kurniawan. Sebelumnya, kita kenalin dulu ya, Kak Adi itu, latar belakangnya seperti apa sih, boleh? Oke. Jadi, Kak Adi Kurniawan ini tuh punya banyak banget ya working experience yang pertama di internship di CV Dukseo Solo, terus abis itu freelance UI UX design di Baba Studio, front-end designer for lapaktani.id, UI designer at Fikri Studio, dan UI UX designer juga buat ASEAN Games di 2018. Dan sekarang, Kak Adi sedang bekerjanya di Tokopedia. Nah, banyak banget nih Kak Adi udah dapet award-award yang super keren. Yang pertama, jadi finalist web design competition di UGM, terus runner-up web design competition di Poltec Tegal, finalist web design competition di UGM, dan semifinalist Pilkada Jateng Apps. Keren banget Kak Adi. Selamat datang Kak Adi. Ya, halo semua. Apa kabar Kak? Alhamdulillah, sehat-sehat. Oke, oke. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk aja nih ke talk show kita. Kak Adi, boleh nggak sih ceritain dikit nih tentang kerjaan UI UX itu secara garis besar tuh apa? Gimana sih Kak Adi? Oke. Oh ya, mungkin sebelumnya latar belakangku sekarang di Tokopedia itu sebenarnya aku sebagai UI designer gitu. Sekaligus sekalian ngerangkap ke UX designer gitu. Jadi bisa dibilang pegang dua-duanya sih UI UX gitu. Nah, secara garis besar bedanya itu kalau UI itu lebih ke visual gitu. Karena sebelumnya itu yang perlu di apa namanya, yang perlu di garis bawah itu UI sama UX itu punya kompetensi yang bedanya gitu. kalau UI itu lebih ke visual, sedangkan UX itu lebih ke mindset, lebih ke problem solving gitu. Kalau UI itu bisa dibilang gini, dia itu yang tugasnya buat ngebikin interface lah gitu, visual di sebuah produk digital gitu. Nah, itu lingkupnya apa? Lingkupnya itu contohnya gini, ketika dalam bikin produk digital itu kita mesti butuh apa namanya, kayak masalah ilustresi, color, dan lain-lain gitu. Nah, itu luang lingkupnya si UI designer gitu. Sedangkan UX itu lebih ke cara bikin fondasinya gitu. Dia mikirin kebutuhan si user, terus kebutuhan dari sisi bisnisnya itu apa gitu-gitu sih. Mungkin kalau bisa aku bantu analogiin, ketika kita naik mobil, UI itu lebih ke interior di dalam mobilnya gitu. Kayak kulitnya dibuat, coknya dibuat dari kulit gitu. Terus kayak bentuk mobilnya itu bagus gitu-gitu. Nah, kalau UX itu lebih ke experience gitu, apa yang kita rasain ketika naik si mobil itu. Oke, oke, oke. Jadi UI dan UX itu kan setiap kali sering kita omongin bareng-bareng nih UI, UX. Berarti itu UI, UX itu beda ya, Kak, ya? Kalau UI itu kayak interface-nya, kalau UX itu gimana behavior-nya pengguna lah ya untuk menggunakan aplikasi atau sistem atau website gitu ya, Kak, ya? Iya, betul. Kalau menurut Kak Ade nih, UI, UX di mempengaruhi penggunaan teknologi saat ini, dari website atau aplikasi kayak gimana sih, Kak Ade? Mempengaruhi, sangat mempengaruhi ya sebenarnya. Karena sekarang itu sebenarnya ketika kita pakai apps di katakanlah di daily lah gitu, daily activity, itu kita nggak cuma pakai doang gitu, tapi kita juga sebagai user itu pengen ketika pakai apps itu enak gitu dipakai gitu, nyaman gitu, interface-nya enak dilihat gitu-gitu. Jadi kayak sekarang apalagi ketika PPKG nih, kalau dilihat-dilihat itu kayak banyak startup-startup baru yang muncul juga sih gitu. Dia manfaatin, apa namanya, problem yang sekarang buat bikin produk digital gitu sih. Dan pastinya kayak tetap butuh UI, UX designer gitu. Oke. Jadi sekarang ini semua sistem, website, aplikasi itu pasti ada bagian di visi UI, UX-nya ya, Kak Ade? Gitu. Karena itu bisa jadi sebuah decision sih ketika user pakai sebuah apps gitu. Oke, oke. Keren, keren. Terus gimana sih, Kak, kalau mau bikin langkah-langkahnya gimana kalau misalnya kita mau membangun UI, UX itu yang baik, itu langkah-langkah apa aja sih yang pertama kali? dilakuin langkah-langkah. Oh, oke. Ini menarik. Dalam sehari-harianku ya di Tokopedia sebagai UI, UX designer itu, ada metode atau framework lah bisa dibilang. Itu yang namanya design thinking gitu. Nah, design thinking itu apa? Design thinking itu kayak framework supaya kita ketika ngerancang produk itu lebih tahu step-by-step-nya aja gitu. Nah, di sini tuh, di design thinking itu ada lima step. Yang pertama itu empathize, terus define, ideate, prototyping, sama testing gitu. Nah, kelima step ini tuh mesti berjalan sesuai gitu sih. Empathize itu bisa dibilang gimana cara kita itu menggali kebutuhan user gitu. Kita harus ngenalin user dulu nih, pertama kali gitu, ketika mau bikin produk. Kebutuhan mereka apa sih gitu. Sehari-harinya mereka ngalamin masalah apa gitu. Dari masalah itu nanti kayak kita define nih, oh problemnya kan ada banyak tadi gitu. Nah, kita kayak define, oke problemnya ABC yang kira-kira kita bisa bantu solve gitu, buat user kita. Nah, dari nge-define problem tadi, kita bisa ke next step-nya nih gitu. Habis dari problem, berarti butuh solusi dong gitu, pastinya gitu. Nah, dari problem terus kita bikin solusi, kira-kira solusinya apa yang bisa nge-solve problemnya si user gitu. Katakanlah sekarang PPKM gitu. Orang mau pergi kemana-mana itu kayak susah, mau beli makan kayak mesti jaga-jaga kan. Karena takut ada virus di mana-mana gitu. Nah, katakanlah Tokopedia belum ada gitu. Terus aku sebagai desainer bikin marketplace gitu, di mana tujuannya kayak nge-mudahin user gitu sih. Kayak mereka nggak perlu keluar gitu. Kita bisa delivery order gitu. Katakanlah kayak Gojek dan Graves bangsanya gitu. Nah, sebenarnya solusinya itu bisa macam-macam gitu. Tergantung dari problem yang ada tadi gitu. Dari solusi itu, kita sebagai desainer biasanya bakalan ngebikin prototyping. Prototyping itu kalau digita, biasanya bikin dalam bentuk visual, visual desain gitu. Ya, prosesnya bakalan panjang sih ngelibatin UI-UX gitu. UX yang bikin kerangkanya dulu, kira-kira informasi apa sih yang mesti nampil pertama kali gitu. Supaya nantinya sesuai sama kebutuhan user gitu. Nanti UI visualnya itu dipercantik sama si UI desainer ini gitu. Nah, habis dari bikin prototyping, nanti biasanya kita bakalan ngetes nih ke user gitu. Kira-kira udah sesuai belum gitu. Kayak sama kebutuhannya si user gitu. Kalau udah sesuai, ya kita bisa rilis gitu. Nanti dari situ juga kita bisa tahu juga nih, behavior dari si user itu gimana ketika pakai produk kita gitu. Jadi sebenarnya step-nya lumayan panjang gitu. Tapi, klik sih kalau di jalan. Oke, oke. Ternyata panjang banget ya, Kak ya? Buat bikin UI UX satu proses aja itu panjang ya. Kira-kira berapa lama sih, Kak? Minimum apa seminggu sekali? Kalau di Tokopedia sendiri seminggu sekali ngejalanin riset-riset seperti itu? Atau bagaimana tuh, Kak? Riset sebenarnya beda-beda sih. Tergantung kita risetnya mau seberapa besar gitu. Audiensnya kayak partisipannya mau seberapa banyak gitu. Itu karena beda-beda ya. Beda proyek, kayak beda skopnya itu beda waktunya juga. Ada yang butuh berapa hari doang juga ada gitu. Ada yang sampai bulan-bulan juga ada gitu. Karena risetnya mesti dalam juga gitu. Tergantung konteks sih sebenarnya. Oke, oke. Jadi kayak dibaginya per tim gitu kali ya, Kak? Jadi misalnya ada modul A baru rilis. Terus itu di-research dulu sama UX. Terus baru step selanjutnya dibikin UI-nya atau prototipenya gitu ya, Kak? Jadi kayak tadi mesti riset dulu. Kalau udah riset baru kayak si UX ini bikin fondasinya gitu lah. Kalau aku ibaratin rumah itu, sebelum bikin rumah, si klien itu mesti tahu dulu nih, oh rumahnya mau modelnya kayak apa? Mau satu tingkat atau dua tingkat? Terus desainnya mau apa nih modelnya? Style-nya mau Scandinavian atau yang lain gitu-gitu. Jadi kayak harus di-research dulu. Oke, keren-keren banget. Terus kira-kira aspek penting apa sih, Kak, yang pengaruhi UI-UX itu? Misalnya ada yang harus dilihat misalnya kayak UX itu, yang di-research itu harus apa aja sih? Atau di UI itu aspek-aspek apa? Harus ikut trending, Kak, atau bagaimana, Kak? Oke. Aspeknya sebenarnya kalau dari UX sendiri itu mesti tadi sih. Kita harus bisa memenuhi kebutuhan si user gitu. Karena kayak sebenarnya kita perjumah bisa dibilang gitu ya. Kalau bikin produk tapi nggak tahu buat apa gitu. Nggak nge-solve problemnya siapa-siapa gitu. Ini kayak sayang gitu. Aspeknya ya sebagai UX mesti research dulu nih kebutuhannya apa gitu. Kebutuhan marketnya itu apa. Karena UX designer itu sebenarnya nggak mikirin cuma kebutuhan si user, behavior-nya si user gitu. Tapi juga mikirin tentang bisnisnya juga gitu, dari segi bisnis. Jadi alignment-nya ini banyak banget si UX designer. Tapi kalau UI designer, aspek yang penting itu sebenarnya lebih ke, yang jelas itu lebih ke visual gitu. Karena UI designer itu berkutiknya ke visual doang gitu. Tapi yang jelas, nggak cuma visualnya doang, tapi ketika nanti dipakai user itu juga mereka nyaman gitu. Mereka senang pas ngelihat interface-nya gitu. Dipakainya juga enak. Oke, oke. Mantap. Oh iya, sebelum lanjut, diingetin nih sama Panitia, kalau semuanya bisa kasih pertanyaan ya. Pertanyaannya udah ada di chat. Jadi nanti pertanyaannya itu bakal dipilih nih sama Panitia, bakal dapet gift voucher yang menarik banget dari Tokopedia. Jadi jangan lupa ya tanya-tanya di link yang udah ada di chat. Oke. Oke, oke. Kita lanjut lagi. Menurut Kak Ade itu, peluang karir UI UX saat ini gimana sih Kak? Apakah sampai beberapa tahun ke depan, pasti kemungkinan besar UI UX bakal dicari terus? Atau gimana tuh Kak? Bisa di-sharingin? Menarik ya. Menarik. Kalau aku melihat pattern yang sekarang ya, apalagi sebenarnya kita itu ada di masa transisi sih, dari kehidupan yang normal sebelum pandemi, ke kehidupan setelah pandemi ini gitu, yang new normal ini. Nah sekarang kalau dilihat itu sebenarnya banyak company-company baru, banyak startup-startup yang mereka mulai bikin produk digital nih gitu. Contohnya aja kayak pemerintah gitu ya. Mereka sebelumnya bikin kartu vaksin gitu. Which is sebenarnya itu banyak, banyak pro dan consnya kan gitu. Nah dari situ mereka ngembangin lagi nih gitu, dari problem yang dialamin setelah pakai kartu vaksin, mereka bikin peduli lindungi ya tekanan. Nah itu kayak mereka sampai mulai ke digital gitu sih gitu. Jadi kalau aku melihat patternnya sekarang itu, buat 5 tahun, 10 tahun masih tetap dibutuhin sih gitu. Banyak yang nyari. Apalagi Tokopedia juga lagi nyari juga sih gitu. Siapa tahu. Promosi ya kak? Iya. Oke oke mantap. Ya sih emang lagi skillnya UI, UX itu kalau kita lihat di kalau kita lihat di lowongan-lowongan kerja aja kan semuanya pada cari UI, UX, UI, UX gitu ya. Jadi kalian yang ikut workshop, eh workshop lagi, ikut kontok ini tuh beruntung banget nih. Kita bisa tahu nih insight-insight baru tentang UI, UX mungkin kemungkinan kalian bisa tertarik nih untuk ambil job di UI, UX. Oke, kita lanjut kak. Kalau menurut kakak tuh skill apa aja sih bisa dikasih tahu gak kak skill-skill apa yang diperluin nih untuk jadi seorang UI, UX? Apakah harus jadi jurusannya harus komputer baru bisa jadi UI, UX atau desainer biar jadi UI gitu ya tuh kak? Oke. Mesti dari jurusan desain enggak juga gitu. Karena temanku ada yang jurusan dari pertanian juga ada. Terus dari apa namanya arsitek itu juga ada gitu jadi UX desainer. Jadi kayak sebenarnya enggak perlu mesti dari ini sih desain. At least punya basic ngedesain katakanlah gitu. Karena ya kaitannya nanti ngedesain. Kalau UX itu sebenarnya yang lebih apa ya sering dipakai itu tentang mindset-nya. Gimana caranya dia itu ngesolve problem gitu. Kenapa mesti ngambil decision A enggak decision yang B gitu-gitu sih. Kalau UI ya kalau UI sih mungkin ya perlu dari desain mungkin. Karena kita mainnya tentang color gitu. Tapi enggak asal milik color juga. Mesti tahu color psikologi gitu kan. Kayak misalnya contoh aja lah perbankan gitu. Kenapa aplikasi bank itu banyak warna biru gitu. Karena secara color psikologi color biru itu kayak menunjukin trust gitu. Jadi orang yang mau nyimpan di bank itu mesti kita mesti punya apa ya bisa ngejaga kepercayaan si user kita gitu-gitu sih. Jadi kayak mesti dari desain enggak juga. Yang intinya sih tadi ya punya basic ngedesain gitu. Nanti dari situ bisa dikembangin lah buat supaya lebih ini improve lagi gitu. Dan paling ini yang kedua itu selain hard skill sebenarnya soft skill gitu. karena kita di start up nanti ketika kerja itu enggak cuman kita kerja sama tim kecil gitu. Tapi kita tech-talkannya banyak nih gitu. Kalau aku biasanya sama tim apa engineer gitu. Terus sama PM sama bisnis terus sama stakeholder yang lain gitu. Itu kayak banyak banget yang mesti tech-talkan. Jadi selain apa hard skill soft skill-nya juga perlu skill komunikasi kolaborasi gitu-gitu sih. Oke, oke. Kalau tipsnya gimana tuh Kak? Misalnya kayak tadi kan nggak perlu orang desain atau nggak perlu orang komputer tapi kalau minimum skill kan tadi Kakak bilang minimum ada basic design. Itu basic design tuh kayak gimana tuh Kak? Bisa AI, bisa aduh Photoshop atau gimana tuh Kak? Iya, betul. Seenggaknya kita menguasai tools dulu nih gitu. Di awal menguasai toolsnya buat ngedesain gitu. karena kalau kita mau terjun ke dunia desain yang jelas kayak kita tahu nih desain yang mana yang mau kita terjunin gitu. Apakah desain arsitektur terus atau desain UI design atau graphic design karena semuanya itu kayak punya expertise-nya sendiri-sendiri. Graphic design mungkin fokusnya lebih ke mereka ngebuat kayak banner gitu terus apa ya poster-poster gitu. Tapi kalau UI design UX design itu lebih ke produk. tapi kalau arsitektur itu kan lebih ke desain rumah dan lain-lain gitu-gitu sih. Oke, oke. Jadi kalau misalnya mau jadi UI UX itu skill-nya kita harus latihan dulu lah ya banyak-banyak itu basic-basic desainnya. Terutama cara bikin website atau mungkin bikin-bikin desain-desain website atau aplikasi dulu dicoba-coba kali ya, Kak, ya? Biasanya kalau dulu awal aku sebenarnya kan belajannya juga otodidak nih. Jadi kayak mulai ya jadi backgroundku sebelum jadi UI UX designer itu sebenarnya aku front-end front-end designer. Kalau zaman dulu ada yang namanya web designer lah mungkin kalau pernah nah dari front-end ini aku emang benar-benar ngoding aja gitu. Terus mulailah nge-rembed ke UI UX gitu karena kayak seru aja sih gitu ngeliat desain yang bagus itu bagus gitu kayak senang gitu karena aku ngeliat yang estetik-estetik gitu lah itu kayak senang gitu loh nah makanya mulailah ngerambat ke UI UX dulu juga proses belajarnya ini apa namanya misalnya ada aplikasi Tokopedia gitu ya kayak kita coba redesign aja gitu atau kita minimal kalau orang baru banget nggak tahu oke ini button ukurannya harus berapa nih gitu karena UI designer itu ngatur itu juga gitu kayak font choice-nya harus berapa gitu minimal kita ngeduplicate aja gitu si desain ini supaya semirip mungkin gitu dulu metodaku gitu selalu ngeduplicate ngeduplicate sampai benar-benar persis nih sama yang ada live di aplikasinya sekarang kelihatan sih dari award kakak ya banyak banget web design web design keren-keren keren banget jadi kalau kalian nih udah tertarik kira-kira tentang estetik-estetik itu suka liat-liat ya boleh lah ya liat-liat website atau aplikasi yang bagus apa terus kalian coba redesign tuh UI-nya jadi supaya bisa belajar-belajar nih kalau yang tertarik UI UX oke selanjutnya kalau mau jadi product designer nih kak apakah kita harus bisa coding baru bisa jadi product designer oke ini yang perlu apa ya dikaris-baris sebenarnya product designer itu beda sama developer gitu kalau kayak aku tadi backgroundnya sebelumnya front end terus jadi designer ya itu kayak expertise-nya beda gitu kalau developer coding itu sebenarnya kan ada banyak ya kalau di normalnya itu ada yang namanya front end sama back end kalau front end itu dia yang nge-convert design ke visualnya gitu tapi kalau UX eh apa sorry back end itu lebih ke bikin sistemnya gitu jadi kayak sebenarnya nggak ada apa sih nggak nggak mesti bisa coding sih gitu tapi seorang UI designer kalau at least bukan UI designer doang sih produk designer at least tahu gimana cara kerjanya si programmer ini gitu gitu setengahnya nanti bisa memudahkan kita ketika komunikasi sama si tim developer gitu tapi nggak perlu apa namanya nggak perlu tahu coding sebenarnya nilai plus doang gitu jadi UI itu bukannya kita kerjain bikin website atau misalnya website pakai HTML CSS CSS nggak ya Kak jadi bikin prototapnya aja dulu baru nanti dibikin gitu ya Kak kalau yang bikin HTML CSS itu lebih ke front end gitu itu namanya front end yang nge-handle tampilan codingnya gitu oke jadi kalau di startup-startup gitu bagian UI UX itu masuknya ke divisi product designer gitu ya Kak produk designer jadi di Tokped itu sebenarnya ada banyak role sih produk designer itu gabung bisa dibilang apa ya role buat orang yang menguasai UI sama UX gitu itu biasanya kita sebutnya produk designer tapi kalau yang spesifik itu UI designer doang UX designer doang jadi kayak beda-beda sih karena kita di Tokped itu sebenarnya rolenya spesifik kalau UI designer yaudah pegangnya interface gitu kalau UX designer ya pegangnya tentang tadi gitu problem solving oke 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 mantap kalau peran produk designer tuh misalnya ada apa aja sih Kak di dalam produk designer itu ada UX research UX writing UI design dan gitu-gitu ada apa aja sih Kak kalau di Tokopedia sendiri atau sepengalaman Kakak oke sekarang ya kalau di tim produk design itu sebenarnya ada UI UI itu juga dibagi jadi dua sebenarnya kalau di tempat kita ada UI designer yang dia itu secara general menguasai illustrator juga gitu dia bisa ilustrasi bisa visual design juga gitu terus UI UI illustrator gitu jadi ada UI designer sama UI illustrator kalau UI illustrator itu biasanya dia menerima request-request dari UI designer ini nih kayak dia yang khusus bikin tentang ilustrasi misalnya ada tim A butuh ilustrasi A kita sebagai UI illustrator yang ngebantu itu entah ilustrasi atau icon-icon terus yang kedua ada UX designer UX designer itu yang tadi dia ngurusin problem solving gitu-gitu nah terus ada yang namanya UX researcher UX researcher itu dia yang benar-benar ngereset gitu terus ada yang namanya UX writer UX writer itu dia yang ngurusin bisa dibilang copy lah gitu copywriting gimana bahasa komunikasinya ke user gitu sih jadi supaya lebih humanis aja sih gitu lebih friendly karena banyak apps juga yang sebenarnya apa ya nggak mempertimbangkan UX writer gitu padahal ini lumayan penting juga sih kadang ngeliat aplikasi kayak bahasanya kayak bahasa robot gitu kan sayang juga jadi kayak UX writer lumayan peran penting gitu terus sama ada satu lagi namanya itu UX engineer gitu nah kalau UX engineer itu lebih ke dia yang bikin apa ya komponen-komponen dalam bentuk kode sih bisa dibilang yang nantinya didistribute ke para developer para front end komponen apa tuh kak misalnya komponen komponen desain misalnya tim UI designer udah bikin komponen button gitu nah nanti si button visual ini tuh kayak di convert jadi coding sama si UX engineer gitu kayak nanti interaksinya seperti apa itu ditranslate sama UX engineer jadi jadi sebuah komponen gitu nah nantinya si komponen ini itu bisa dipakai sama si developer developer gitu oke 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 soalnya biasanya kan emang developer gak mikirin tampilan ya yang penting jalan aja fungsinya oke oke UX engineer itu lebih megangin sih kalau mungkin pernah tahu ada yang namanya design system ya itu UX engineer yang megang itu design system oke oke design system tuh gimana tuh kak maksudnya design system itu bisa dibilang kayak kumpulan komponen-komponen design gitu kalau bas kalau gampangnya gini ketika kita aku ibaratin lo ini ya lego ya lego itu kan sebenarnya apa ya peretelan-peretelan dari lego-lego yang kecil sebelum jadi karakter nah si design system itu kayak gitu sistemnya jadi kayak dia isinya komponen-komponen kecil gitu yang nantinya ketika digabung-gabungin jadi website jadi aplikasi gitu jadi kayak kumpulan-kumpulan design berarti timnya ternyata gede banget ya kak UI-UX itu banyak banyak divisi-divisi lagi iya di kita itu ada 120 atau 160 sekarang aku lupa lumayan banyak jadi keren banget sih berarti kalian nih yang pengen UI-UX tuh peluangnya gede banget ya ternyata banyak banget dibutuhin di Tokopedia sendiri ada 160-an mantap oke terus kalau menurut kakak nih lingkungan kerjanya jadi seorang UI-UX designer gimana kak lingkungan kerja seru lingkungan kerja seru sih karena ya tadi apa ya banyak kolaborasi sama orang banyak kan gak cuman dari sesama desainer tapi kita juga kolaborasi sama tim engineer dari terus sama tim bisnis gitu jadi kayak kita juga belajar nih knowledge-nya mereka gitu gimana cara mereka ngerancang bisnis gitu-gitu sih masalah manajemen tax dan lain-lain itu kayak kita belajar sih seru sih apalagi di Tokped itu kan sebenarnya ini ya karyawannya gak cuman dari Indonesia tapi ada dari luar negeri juga dari India gitu-gitu jadinya kayak kenal orang baru gitu sih seru-seru jadi UI-UX-nya pun ada dari berani karagam ya kalau di Tokpedia dari negara-negara kayak India gitu ya enggak dulu ada dari India satu cuman sekarang gak ada sekarang sih full orang Indonesia gitu tapi kalau engineer kebanyakan dari India juga gitu yang pegang android gitu-gitu sih kalau lingkungan kerjanya tadi kan kakak bilang seru kalau banyak gak sih kak dari fresh graduate yang bisa langsung jadi UI-UX atau harus ada pengalaman kerja dulu tuh kak berapa lama baru bisa jadi UI-UX itu sebenarnya mesti ada ini sih pengalaman kerja gitu tapi nanti coba ini ya coba aku cek di ini yang terbaru karena gak tau juga oke berarti sebenarnya fresh graduate bisa coba gitu ya kak ya jadi UI-UX bisa gitu karena UI-UX itu nanti yang jadi pertimbangan adalah tentang portfolio mereka portofolio berarti penting ya portofolio portofolio kayak udah udah pernah bikin produk apa udah pernah bikin desain apa karena aku juga sebenarnya nge-interviewin orang-orang juga yang mau masuk ke top lab jadi kayak aku mesti tahu nih skill desainnya dia seberapa jauh gitu kan portofolionya kayak apa gitu-gitu sih banyak aspek sebenarnya menarik kalau ngomongin portofolio tuh berarti tadi kakak bilang berarti kalau misalnya fresh graduate belum pernah bikin aplikasi ataupun apa berarti bikin redesign gitu boleh ya kak sebagai portofolio kita bisa sebenarnya mau dalam bentuk apapun bisa sih mau real project fact project gak masalah intinya kayak jelas aja gitu karena kita mesti nge-redesain kayak kita sebagai UI-UX designer mesti punya reason juga kadang nge-desain itu gak bisa asal nge-desain juga butuh alasan kenapa sih nge-desain A kenapa gak B gitu-gitu sih itu yang nanti di tempat kerja manapun pasti bakal ditanyain kenapa desainnya kayak gini kenapa solusinya kayak gini gak yang lain gitu-gitu itu sih berarti semuanya nih yang ikut Falcon Talk ini berarti selain ngedesain atau redesain tadi coba-coba redesain harus tahu juga kenapa bikin kayak gini harus belajar desain thinking-nya lah ya tadi kayak kakak ya betul desain thinking-nya oke oke mantap gimana sih kak kisi-kisinya ada gak kak biar desain thinking-nya itu terasah kalau dulu kakak gimana tuh kakak kan otodidak nih belajar kalau aku dulu itu lebih memperbanyak portfolio karena jaman dulu kebetulan aku tuh lulusan SMK sebenarnya jadi kayak dulu pengalaman kerjanya ya berasal dari aku dapat klien dari Indonesia sama luar negeri kayak memperbanyak portfolio aja gitu nanti dari situ kayak belajar oh ternyata mustinya kayak gini gitu cara nge-solvenya gitu sebenarnya kalau desain thinking-nya nanti bakalan ini sih sesuai sama jam terbang gitu sih oke keren-keren berarti banyakin project aja coba-coba gitu ya kak ya banyakin portfolio oke oke kalau menurut kakak sendiri kendalanya apa sih kak biasanya kalau jadi UI UX designer itu ada kendala atau problem yang susah banget yang selama ini kakak pernah alamin bisa di-share kita hmm kendala kendala itu apa ya kendala kan sebenarnya sesuatu yang bisa disolve bareng-bareng gitu kan mungkin bukan kendala ya lebih ke challenge challenge gimana caranya kita bisa bikin produk itu bener-bener kepake gitu sama user gitu mereka pas pake juga seneng gitu nyaman ya intinya kayak berguna gitu gitu sih gimana karena proses sampai kesana itu kayak apa namanya panjang sih gitu mesti ada riset dan lain-lain tadi kan gitu ada yang kakak pernah keinget gak sih sampai sekarang ada satu mungkin yang challenge challenge yang kakak inget banget paling sulit yang akhirnya keselos juga gitu kak kendalanya gimana challenge-nya aduh apa ya tindu gak gak ada ya sepuluhnya ya kak soalnya di Tokwet sendiri sebenarnya banyak orang-orang keren juga sih kalau menurutku ya aku banyak belajar dari mereka aku jadiin sebagai role model gitu lah jadi kayak sering konsultasi juga gitu nah itu salah satu proses belajar juga sebenarnya gitu gak kalau bisa jangan belajar sendirian gitu tapi cari temen atau mentor gitu buat bisa diajak konsultasi gitu-gitu ada gak sih kak kayak misalnya kakak udah bikin UI UX-nya tau-taunya tetap gak sesuai dengan keinginan pasar gitu kayak gagal gitu padahal udah di-research UI UX-nya dengan baik belum tapi kalau belum sih kalau kayak gitu tapi kalau ini pernah ngedesain terus gak jadi di-develop itu pernah gitu itu biasanya case-nya ketika timeline-nya emang gak pas atau apa namanya proyek kita itu secara prioritas gak diturunin gitu sih gak jadi prioritas up gitu jadi biasanya karena banyak ini kan banyak strategi gitu setiap tahun kayak ada target gitu berarti challenge-nya untuk jadi UI UX ya sebenarnya yang nge-research sama design thinking itu ya kak ya gimana caranya bisa diterima tujuh tadi lebih kesana sih sebenarnya kalau UI UX design oke mantap mantap terus kalau aku lihat kan kayaknya Tokopedia sering ya kak ganti beberapa kali misalnya ada 10-10 nih bentar lagi 11-11 ada terus ada misalnya ada home living event atau apa gitu kan kak pasti kan tabel UI UX-nya berubah tuh nah apakah kalau tampilan UI UX berubah itu berdampak terhadap perkembangannya Tokopedia gitu ya kalau UI yang berubah mungkin visitornya makin banyak atau gimana kak perubahan tampilan UI UX kalau tadi yang di-mention tentang 10-10 11-11 gitu kan kayak WIB dan lain-lain itu itu sebenarnya apa ya campaign sih gitu itu biasanya strategi bisnis gitu sih jadi jadi emang mereka biasanya kalau campaign itu bakalan ada temanya kayak oke visualnya nanti pakai grafik yang kayak gimana gitu mau pakai warna apa gitu nah itu biasanya kayak udah disiapin gitu dan biasanya yang ngerjain itu tuh kalau di tempat kita tim kreatif namanya gitu karena kebanyakan disana kan pakenya aset-aset banner gitu itu biasanya tim kreatif yang bikin-bikin kalau pengaruh atau enggak itu pengaruh sih karena setiap kita ngelakuin redesign itu sebenarnya mempertimbangin aspek-aspek gitu aspek-aspek kayak misalnya tadi dalam desain thinking ada yang namanya testing gitu kan nah kayak misalnya produknya udah rilis gitu terus ternyata ada masukan ada feedback-feedback dari user ternyata desainnya kayak gini-gini itu experience-nya agak susah dipakai atau gimana gitu nah itu biasanya kita improve gitu sih jadi sebenarnya kalau ngebantu impact-nya juga ada gitu pasti ada karena di dunia desain kita tuh ada yang namanya epi-testing ketika ngedesain sebuah aplikasi atau website epi-testing itu kayak kita nge-release dua versi desain yang berbeda ke target-nya tergantung sih biasanya 50-50% gitu 50% bakal dapat visual A 50% dapat visual B B gitu karena dari situ kita ngeliat nih datanya oh ternyata desainnya lebih works yang A gitu berarti kita yang B nggak bakal pakai gitu jadi ketika nge-re-desain emang nggak nggak ngasal nge-re-desain sih gitu sebenarnya ada banyak pertinananya karena kalau nge-re-desain total tanpa ditest nanti juga bikin user bingung akhirnya jelek juga gitu secara experience oke tadi menarik nih Kak yang soal testing biasanya tuh kalau testing gitu Tokopedia rilis redesign baru di testing tadi yang AP testing gitu yang di testing siapa ya Kak apakah ada user-usernya gitu ya Kak ya biasanya kita kayak udah nentuin apa namanya target user gitu misalnya mau ngetes sebuah fitur gitu nanti mungkin target yang 50% user baru gitu terus yang 50% user lama gitu-gitu atau katakanlah yang 50% seller yang 50% buyer gitu-gitu jadi biasanya kita kayak udah ada parameternya mau ngetesnya kesiapan gitu target usernya siapa aja gitu oke-oke terus biasanya tuh waktunya berapa lama sih Kak testing, AB testing itu soalnya kan kalau aku sebagai user yang salah satu nih ya salah satu user Tokopedia kayaknya gak berasa ada testing kan gak tau nih jeninya iya berapa lamanya tergantung sih sebenarnya karena biasanya sih ini ya PM yang nentuin gitu mau seberapa lama gitu karena ngeliat ngeliat datanya kan signifikan atau enggak gitu nanti misalnya ternyata datanya kecil kita cari tau nih masalahnya apa gitu kenapa bisa sampai sekecil ini gitu-gitu jadi kalau besar ya berarti impactnya bagus gitu-gitu aku sering sih sebenarnya kayak oh temanku dapat tampilan A aku sedangkan dapat tampilan B gitu itu sering kejarin oh berarti kalau misalnya kayak di handphone aku tampilannya beda sama handphone lain itu berarti lagi di testing gitu ya kak aku yang sering beda-beda oh gitu mungkin kalau pernah lihat ini homepage-nya Tokopedia kan belakangan di redesign gitu mungkin sebagian orang dapat home yang baru tapi sebagian orang dapat home masih pakai home yang lama gitu-gitu oke 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 itu biasanya karena testing oke 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 pernah sih pernah berarti ya aku pikir itu karena belum di update ataupun apa gitu ya oh ternyata lagi kena testing oke oke ngerti-ngerti tapi epic testing itu ini ya biasanya diranah coding sih gitu jadi ada dua testing sebenarnya yang biasa kita pakai usability testing UT atau epic testing tadi gitu kalau UT itu biasanya buat ngevalidate secara quick aja sih bentuknya belum sampai coding tapi dalam bentuk prototipe desain aja gitu oke buat ngevalidate ke user oke terus bisa gak sih kak di spill dikit gitu tools-tools yang berguna untuk kayak UI itu tools-tools yang berguna untuk kita latihan terus abis itu kalau UX tools-toolsnya apa aja nih biar yang disini tuh bisa tahu nih mereka biasanya harus pakai apa nih buat belajar-belajar UI-UX dari sekarang oke sebenarnya tools itu banyak mungkin mungkin mau pakai tools apa apa aja gitu sebenarnya gak masalah balik lagi sebenarnya yang bakal terperan itu yang pegang tools bukan toolsnya nah kalau tools yang tak recommendin itu ini Figma mungkin ya karena di Tocpet sendiri pakai Figma dulu pakainya sketch cuman secara kolaboratifnya itu bagus dan di Figma itu juga lebih apa ya buat yang pakai Windows sama Mac OS itu kayak bisa pakai gitu kalau di sketch dulu cuman bisa dipakai di Mac OS si Figma ini lumayan ini sih powerful gitu banyak komunitas juga yang di sana gitu kayak nge-share tentang desain-desain bisa dibilang freebies lah freebies itu kayak desain gratis gitu yang bisa kita pakai buat belajar oke oke Figma ya oke oke kebetulan kita kalau di UPRH juga kalau misalnya belajar di UI-nya atau itu coba-cobanya pakai Figma sih oh iya oke oke ya biasanya pakai Figma oke mantap mantap berarti udah se-visi udah sama sesuai sesuai oke mungkin dari Panitia waktunya tinggal berapa lama lagi bisa langsung masuk Q&A dulu MC atau gimana atau masih boleh tanya lagi nih ke adek Panitia oke iya untuk waktunya masih ada sekitar 6 menit lagi Kak masih bisa ngobrol-ngobrol habis kita masuk ke Q&A oke mantap oke mungkin mau tanya ini sih tadi kan seru banget ya tentang A-B testing tadi tuh kalau dari aku sih penasaran nih Kak kalau misalnya testing antara iOS sama Android itu kalau di UI-UX gitu ada timnya beda sendiri atau digabung sih Kak untuk UI-UX Android atau si iOS oke secara apa namanya kalau desainer kita tuh pegang contohnya aku ya aku tuh pegang UI-UX buat website website desktop terus sama Android sama iOS jadi sebenarnya kita disana di Tokopedia itu pegangnya semuanya sih gitu satu desainer ya pegang ketiga platform gitu karena kalau di kita itu kita kayak tadi aku mention desain system gitu di kita semua kalau dilihat ya di apa namanya di Android iOS itu desainnya sama gitu jadi kayak sebenarnya cukup di handle sama satu orang gitu sih iOS sama Android gitu karena kita bisa dibilang apa ya hybrid ini bahasa pemrogramanya gitu jadi sekali deploy itu bisa dipakai di Android sama iOS oke oke soalnya kadang-kadang tuh aku pernah tuh misalnya di iPhone tampilannya agak beda sama Android jadi aku pikir oh mungkin timnya beda gitu enggak ya Kak ternyata satu ya satu sebenarnya engineer-nya juga sama oke oke mungkin dari Kak Ade ada yang mau dikasih tips-tips deh nih Kak buat misalnya disini kan banyak mahasiswa yang mau jadi UI UX nih atau dari anak ada yang mungkin dari SMA juga kan ada beberapa dari SMA kira-kira untuk jadi UI UX tuh kita harus ngapain mereka harus ngapain mungkin bisa dikasih tips sebelum kita masuk Q&A oke tipsnya sebenarnya kalau mau terjun ke UI UX at least kita tahu dulu sih nanti ketika jadi UI UX designer apa yang bakal kita kerjain gitu tanggung jawab kita nanti ngapain sih gitu kayak kita udah research dulu nih gitu oh ternyata UI designer makanya visual buat apa namanya produk digital gitu tapi ternyata kita skillnya itu di design grafis gitu berarti sebaiknya masuknya ke design grafis gitu ya setengahnya kita tahu dulu itu yang pertama nanti kerjanya mau ngapain gitu kedua ya tadi sih paling diperbanyak portfolio gitu karena nantinya pas apa namanya pas screening screening ketika ngelamar kerjaan yang pakalan di lirik itu portfolio gitu portfolio designnya gitu nanti kalau ketika interview baru masalah thinkingnya dia yang kita gali oke oke gitu oke oke jadi untuk yang ikut talk on talk ini nih penting banget kan tadi ada berkali-kali ngomong portfolio berarti kalau misalnya yang masih mahasiswa mendingan bagusin aja tuh project-project ya mungkin project-project perkuliahan kan bisa dibagusin untuk jadi portfolio kalian nih untuk lamar kerja mungkin yang masih SMA ya bisa di redesign redesign banyak-banyak website aplikasi yang disukain misalnya kayak redesign Tokopedia tadi tuh terus ikut-ikut lomba kali ya kalau Kak Ade kan kayaknya sering ikut lomba ya ya aku kebetulan selalu ikut ini lomba web design kalau zaman dulu itu namanya web design competition jadi selalu ikut lomba gitu sih oke oke ya mungkin ikutin nih jejaknya Kak Ade ikut-ikut lomba bagus di portfolio dan lain-lain ya mungkin ini kalau melihat portfolio banyak penulis-penulis Indonesia di medium medium.com medium oke nanti banyak sih referensi disana gimana cara thinkingnya orang lain kita bisa ngeliat dari sana bisa belajar dari sana oke oke banyak baca juga ya banyak baca blog medium gitu ya Kak ya kalau UI design mungkin lebih ke dibiasain ngeliat apa ya design sih lebih dibiasain ngeliat interface gitu entah nanti mau lihat ke pinterest ada yang namanya dribble dribble.com gitu atau behind 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 mungkin lebih dibiasain sama exercise gitu oke mantap thank you Kak Ade mungkin sekarang bisa kita masuk ke Q&A aja ya Pak Nitya boleh boleh oke oke ini semuanya saya saya bacain aja ya atau udah ada ya banyak banget nih Kak Ade pertanyaan buat Kak Ade aduh berarti semuanya tertarik banget nih yang pertama nih dari Desi Halo Halo Kak Ade aku mau tanya gimana sih cara beradaptasi di startup yang Kakak ikuti makasih Kak begitu Kak cara adaptasi Kak cara adaptasi sebenarnya cara adaptasi orang juga beda-beda ya ada yang gampang dekat sama orang gitu ada yang susah gitu kayak mungkin introvert extrovert juga kayak gitu ya kalau introvert mungkin kayak udah diam aja cara bersosialisasi gitu cara gampang adaptasinya ya itu tadi sih kita mesti sosialisasi kalau mesti nimbrung lah gitu kayak ikut bareng teman-teman gitu kayak sering-sering ngobrol juga karena tapi sebenarnya nanti ketika di dunia kerja adaptasinya pasti bakalan gampang gitu karena ya tadi kita kerjanya gak sendirian kita kolaborasi sama banyak orang gitu jadi nanti bakalan cepat sih adaptasinya gitu mungkin dia mungkin juga agak aware tentang WFH gini kali Kak kan misalnya gak ketemu nih mungkin dia mau masuk kerja lagi WFH gimana tuh Kak cara adaptasinya kan lewat internet doang iya approach-nya yang agak susah nih kalau WFH gitu bener-bener paling ini ya biasanya kalau di tempatku itu di Tokpedia itu kayak sering-sering ini sih karena kita sering meeting juga kayak hampir seminggu sekali gitu kayak bonding sih namanya gitu bonding team jadi kayak kita pendekatan sama tim lain gitu supaya lebih kenal gitu satu sama lain kadang juga sharing-sharing gitu itu bisa bisa apa ya bisa cepat ini juga adaptasi gitu berarti ada ada sesinya lah ya ada sesi-sesi cepat bersama bonding bersama tim-tim gitu ya Kak ya gitu mungkin terjawab ya Desi ya sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua dari Delsia Vilda Manuhua Apakah ada masalah dalam pembuatan UI dan UX serta bagaimana cara Kakak menanganinya mungkin problem yang tadi kali ya Kak ya mungkin bisa di problemnya kira-kira mungkin Kakak tiba-tiba baru inget nih ada problem atau gimana Kak oke mungkin ini ya ketika kita expertnya di UI tapi kita suruh pengen project UX gitu which is agak beda ya UX tentang tadi mindset problem solving UI lebih ke visual nah mungkin kalau ada problem kayak gitu kita bisa tanyain ke ini sih yang lebih expert di bidangnya gitu misalnya contohnya kayak tadi di tempat kita ada UI designer sama UI illustrator gitu kadang aku kalau enggak aku aku butuh ilustrasi aku butuh sebenarnya kasihin aja sih oke oke sorry oke 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 mungkin terjawab ya Delsia ya jadi permasalahannya kalau misalnya kita expert di satu tempat tapi ada project untuk menghandle yang bukan expertise kita tapi ya jawabannya ya kita harus coba banyak-banyak komunikasi lah ya sama mentor kayak tadi Kak Ade ngomong ya harus banyak komunikasi dengan mentor oke oke selanjutnya ini dari Immanuel Francisco bagaimana cara untuk belajar atau mengasah skill bagi UI UX terutama dia ini untuk yang non-designer Kak sama baru benar-benar mau belajar IT jadi mungkin enggak begitu Kak desain buat orang yang di luar ini ya tim desain atau tim IT mungkin bisa coba ini kayak tadi ya cari tahu dulu gitu jadi kayak udah manage ekspektasi lah gitu nanti kalau kerja dia ngapain nah dari situ mungkin bisa ikut ini juga ya kelas online mungkin kursus gitu atau bootcamp atau bisa join ke community design gitu kalau di Indonesia banyak ada yang namanya UX ID gitu di Facebook itu bisa dicari atau ada yang namanya Alphrom gitu itu di Instagram ada itu kayak banyak sih design jam gitu-gitu banyak community Indonesia community ya kita harus jadi Emmanuel harus coba-coba masuk ke community forum-forum gitu ya terus baca-baca medium tadi ya Kak yang Kak udah masuk sama banyak ya sama banyak exercise gitu begitu mungkin terjawab ya Emmanuel ya sekarang kita lanjut ke Jessica Wahyuning Room mau tanya apakah ada tips and trick bagi kami pemula yang baru belajar UI UX mungkin yang tadi lah ya udah terjawab kita lanjut aja ke yang lain dari Tania Putri Valencia kemampuan apa yang harus dimiliki untuk menjadi UI UX terus ada tiga nih pertanyaan dia Kak apakah suka duka menjadi product designer sama yang terakhir how do product designer get rich gimana jadi kaya Kak jadi product designer oke Kak bisa dijawab oke cara tadi yang pertama apa ya oh cara pelacernya eh apa tadi sorry kemampuan kemampuan apa nih yang harus dimiliki terus suka dukanya jadi product designer Kakak tuh suka dukanya apa sama gimana caranya jadi kaya Kak jadi product designer oke kalau yang pertama tadi sama sih yang tadi berulang-ulang aku mention juga tentang desain thinking terus tentang belajar tentang visual juga gitu terus kalau suka dukanya apa ya suka dukanya gak tau nih aku susah ngejawab suka dukanya sukanya sebenarnya ya kita bisa kenal banyak orang sih gitu apalagi komunitas-komunitas desain di Indonesia itu banyak banget designer-designer yang jago-jago gitu itu senangnya disitu dukanya apa ya dukanya aku gak tau tapi kalau cara rich cepat kaya gitu ya kebetulan mungkin ini aku nyontohin diriku sendiri sih eh gak tapi belum kayak buka belum sih cuman di umurku yang 21 tahun kemarin kebetulan aku udah bisa beli rumah sendiri gitu caranya gimana ya caranya ya kayak kalau aku sendiri sebenarnya selain apa namanya di Tokped itu aku juga sebagai freelancer sebenarnya kalau malam-malam ya dan gak ganggu jam kerja aku di Tokped gitu kerja sama orang luar negeri lah gitu nanti cepat kaya oke mungkin terjawab ya Tania ya jadi ya harusnya pintar-pintar manage uangnya lah ya sama kita pintar-pintar gimana caranya mungkin kalau lagi kepengen apa tapi gak bisa di gak bisa nabung kayaknya lama banget pintar cari cara lain lah ya sekarang kan banyak nih freelance-freelance dimana-mana tuh bisa gampang cari kerjaan freelance selanjutnya nih kak dari Mulyana saya mau tanya kak bagaimana cara menyesuaikan ukuran font gambar ilustrasi maupun icon dalam UI designer apakah sebentar apakah dalam web apakah ukuran dalam website dan mobile itu sama atau berbeda gitu kak gimana cara sesuaiin font sama ilustrasi terus ukurannya sama atau enggak beda karena approach-nya di mobile sama website itu beda website kan lebih besar ya screennya tapi kalau di mobile itu lebih kecil gitu nah caranya nyesuaikan mungkin nanti bisa ini buka website-nya google material design nanti disitu kayak mereka udah punya standarisasi oke font yang dipakai minimal harus segini maksimalnya segini kalau buat mobile nanti kalau buat desktop mungkin acuannya bisa ke bootstrap.com jadi bisa ngeliat disitu kayak mereka sebenarnya udah ada guideline-nya sendiri-sendiri buat size-nya berapa gitu-gitu atau bisa tadi misalnya pakai Figma gitu terus di Figma itu ada namanya Figma Community gitu nah di dalam Figma Community itu banyak kontributor yang mereka itu share karya mereka cuma-cuma gitu nah disini itu nanti kita misalnya pengen belajar bisa ngeliat dari desain yang di-share itu sih kita bisa inspect kayak kita ngeliat font-nya segini harusnya gitu kayak besarnya harus gini gitu atau kita bisa di website itu tapi ini cuma di website sih ada yang namanya inspect element gitu di browser nanti kayak kita ngeliat website yang udah live itu font-nya berapa-berapa gitu itu kita bisa inspect satu-satu gitu atau bisa pasang ekstensi namanya itu buat font gitu buat font ini nanti kayak dia bisa ngedeteksi font-nya apa font-nya berapa gitu-gitu oke-oke mantap mungkin terjawab ya muliana jadi ya harus diliat dulu kayak fundamentalnya kira-kira guideline di mobile gimana website gimana terus banyak tools-tools extension lah ya sekarang ya kayak bisa kita jadi chrome gitu ada extension-extension bisa kita lihat nyontek-nyontek misalnya di website ini pakai apa diikutin gitu ya kak ya oke-oke ini ada pertanyaan menarik nih kak dari Rina kalau mau daftar berkarir tim desain di Tokopedia gimana caranya atau magang di Tokopedia bisa gak kak Ade oke caranya bisa buka tokopedia.com slash karir atau bisa kontak aku aja gitu nanti bisa apa lewat aku juga bisa kontaknya ke mana tuh kak bisa ke instagram aja oke instagram atau email boleh email oke mungkin nanti panitnya bisa kasih tolong bantu ya di chat mungkin nih bisa biar bisa Rina bisa bisa kontak ke Ade atau mungkin kasih di kolom chat kali biar gampang ya oke terus ada lagi nih kak bagaimana UIUX dari Andrea Susantoyo bagaimana UIUX dapat mempengaruhi perusahaan di masa yang akan datang menurut kak Ade gimana tuh gimana bisa mempengaruhi kayak tadi sih sekarang kan banyak apa perusahaan-perusahaan yang coba bikin produk digital gitu kan nah disitu kayak peran UIUX ya disitu tuh kayak kita mesti ngerancang ngebantu ngerancang produknya gitu oke berarti ya di masa mendatang ya pengaruhnya banyak banget karena sekarang semuanya versinya digital semua ya kak ya iya sekarang apa-apa serba online bahkan kayak mau apa namanya terpanjang SIM aja sekarang online bener-bener kalau zaman dulu aku kuliah tuh cuma baru ada website front end back end doang sekarang ya gak mungkin kita kerjain front end sendiri semuanya udah harus ada UX-nya supaya bagus gitu ya kak ya jadi pasti kedepannya keren banget sih UIUX ini oke mungkin ini ada lagi pertanyaan dari James Adiputra bisa bisa kasih tahu contoh-contohnya gak kak five step design thinking yang dipakai Tokopedia seperti apa design thinking sebenarnya design thinking itu frameworknya semua sama sih mungkin bisa ke ini interaction design dot org nah disitu nanti bisa apa namanya disitu website-nya buat belajar tentang UX design gitu sih interaction design dot org mungkin nanti Panitia bisa kasih tahu ya linknya di chat jadi bisa jadi James bisa belajarin tuh gimana caranya five design thinking yang bagus oke oke masih ada waktu kah Panitia untuk jawab pertanyaan lain masih ya selanjutnya nih dari masih banyak nih kak dari oh dari Fatur mungkin ini ada eh gak nih dari Fena aja dulu nih ekspektasi design kakak biasanya sesuai gak sih sama realita jadi mungkin gimana tuh kak bisa di sharing oke sesuai ekspektasi gak gitu seringnya sesuai sih gitu karena sebelum rilis ke user sebelum apa namanya di publish ke App Store itu ada apa namanya ada step dimana kita itu nge-QA gitu nge-QA itu kayak nge-testing gitu oh visualnya udah sesuai enggak gitu experience-nya flow-nya udah bener belum gitu-gitu jadi mungkin bakalan gak sesuai di awal gitu kayak oh batannya kekecilan gitu-gitu tapi problem-problem kayak gini tuh bisa di solve belum kita papis ke user jadi kayak kalau gitu nanya log-based log-based itu kayak kita bisa dibilang nyari di aplikasi yang kita develop nanti kayak kita sebagai UI designer bakalan nge-inspect gitu oh desainnya udah sesuai yaudah gitu kalau belum sesuai kita take note nih buat engineer buat minta dibenerin gitu-gitu jadi kayak walaupun gak sesuai nanti tetap bisa disesuaiin gitu kayak ibaratnya direvisi lah gitu oke 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 jadi emang kadang-kadang ekspektasi tidak sesuai realita ya kak tapi ya itu bisa disolusi oke mungkin ini ada nih dari Immanuel Francisco lagi kak dia penasaran kak ceritain dong kak adek pengalaman yang dulu kakak belajar otodidak tuh gimana terus apakah sebentar ya semi panjang soalnya apa menurut kak adek aspek apa saya eh bukan deh apakah kak adek mempunyai kesulitan yang berat saat belajar dan tips mempunyai pengalaman yang mempunyai walaupun belajar otodidak gimana kak oke dulu tuh kesulitanku adalah sebenarnya sebenarnya cari 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 mentor cari mentor yang sesuai karena waktu aku dulu tuh UI UX design itu masih baru gitu jadi kayak belum banyak yang expert sebenarnya di dunia UI UX design jadi sebenarnya kita masih sama-sama belajar gitu loh nah kalau prosesnya tadi ya itu sih aku coba bikin design atau coba cari kerjaan freelance langsung pegang project karena aku sebenarnya itu orang yang metode belajarnya gak mau cuman explore kalau bisa aku ngasih impact ke orang lain jadinya dulu tuh metode belajar gue adalah yaudah cemplungin sekalin aja aku langsung pegang project nge-handle project jadi nanti salah atau benarnya bisa lebih kelihatan gitu jadi kayak ya ketika kita ngedesain mungkin ini ya sering-sering minta feedback juga sih ke entah ke temen ke orang siapapun atau keluarga gitu-gitu kayak minta feedback dari segi design dulu aku belajarnya atau tidak kayak gitu sih kayak yang ngedesain-desain sendiri terjun ke project gitu-gitu kebanyakan aku berkembang juga karena ini sebenarnya karena feedback-feedback dari klien itu sih oke-oke bias menarik nih kak tadi kakak bilang feedback dari klien berarti feedbacknya itu kira-kira berapa kali kak kakak pernah sampai yang paling kakak inget berubah ya ya itu pernah apa ya sering sih sampai banyak bulan kali mungkin pernah ya gitu tapi aku memaklumi sih karena waktu itu juga sebenarnya proses sambil belajar aku sendiri apa sebenarnya waktu awal-awal belajar yang yang penting buatku itu aku ngumpulin portfolio gitu jadi kayak mau di feedback kayak gimana pun yaudah gitu ambil yang bisa diimprove aja yang minus-minus gak usah terlalu dipikirin gitu oke berarti kalau freelance gitu kan tadi kakak bilang kalau UI UX itu ada tim-tim sendiri kalau di Tokopedia kalau misalnya mereka nih yang mau coba-coba dulu belajar UI UX secara langsung kan coba kayak kakak bilang tadi freelance berarti freelance-nya berarti dari UI UX-nya semuanya kerjain sendiri ya kak harus cari tim lagi tuh kak enggak kebetulan aku sendiri waktu itu oke sendirian pun bisa berarti ya kak ya oke 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 pertanyaan selanjutnya ada dua lagi kak dari Prasetyo Adi Pamungkas jika ada sebuah startup baru yang memerlukan UI UX menurut kak adek aspek apa saja yang perlu ada untuk membangun fondasi UI UX dan aspek apa saja yang dapat menjadi opsional jadi yang penting apa aspeknya dan yang kepenting apa tuh kak kalau buat startup baru oke jadi ini sebenarnya balik lagi dari kemampuan si ini ya si company-nya sendiri gitu karena biasanya kalau yang awal-awal banget itu mereka bakalan ngehiring orang yang bisa dibilang superman gitu dia bisa nge-UI nge-UX bisa nge-research bisa apa namanya UX copywriting juga gitu-gitu karena ya tadi balik lagi sebenarnya kemampuan dari si company-nya gimana gitu tapi semisal bisa apa namanya spesialis misalnya UI sendiri UX sendiri juga better gitu karena concern apa ya expertise-nya kan emang beda-beda gitu kalau zaman dulu itu yang ada yang namanya web designer gitu jadi dia kayak nge-design UI ya nge-UX ya nge-research ya kayak UX copywriting juga iya tapi dia juga nge-front end gitu zaman dulu itu namanya web designer gitu dia kayak ya itulah superman tapi balik lagi ke kemampuan selanjutnya pertanyaan terakhir nih kak dari Angel Christy halo kak adek saya izin bertanya pada tahap idea idea biasanya buat berapa sketch saya kak dan apa perlu membuat mood board terlebih dahulu atau atau seperti apa kegiatan kakak pada tahap idea bersama tim oke idea biasanya bikin berapa sketch atau berapa desain gitu ya sebanyak mungkin kalau aku kayak nanti kalian nemu pattern yang pas gitu desain yang paling cocok yang mana nanti karena apa ya hasil akhirnya kan bakal ditentuin sebenarnya apa ya bakal kita present ke stakeholder juga gitu jadi kita bisa gather feedback juga sih dari mereka kayak kira-kira alternatif mana nih yang paling bagus gitu kan paling apa paling bisa solve problemnya gitu itu nanti kayak aku biasanya bikinnya banyak sih kayak banyak explore gitu cuman nanti bakalan tak kerucutin lagi gitu mana yang kira-kira better buat di present mana yang enggak gitu berapa tuh kak banyaknya kak berapa tadi katakan kakak banyak 10 10 10 lebih sih kalau explore ya kalau explore karena ya tadi sih karena aku sendiri sebenarnya suka explore jadi kayak yaudah nemuin mana aja yang pas gitu kan kalau buat nubur tadi itu perlu enggak perlu gitu jadi kalau research jadi di UIUX itu ada yang namanya step buat nge-research kalau UX research-nya bakalan ke user gimana behavior-nya gimana kebutuhan mereka tapi kalau UI research-nya itu lebih ke mood board gitu kayak oh desainnya mau pakai warna apa gitu misalnya kita ngedesain e-commerce gitu ya kita cari nih desain e-commerce itu rata-rata warnanya pakai warna apa gitu atau katakanlah ketika mau bikin ilustrasi itu ilustrasinya mesti kayak gimana apakah mau yang fun atau yang serius gitu itu nanti balik-lagi dari goal yang ingin kita capai gitu biasanya mood board ini pentingnya buat UI designer sih buat nentuin kira-kira desain kita arahnya mau kemana gitu oke oke terus yang bikin tadi pertanyaannya ada lagi Kak satu yang belum dijawab tahap idea biasa kalau tahap idea kakak bersama tim gimana tuh kak idea biasanya ya ini sih kayak kita kalau dulu offline kita bakalan dalam satu ruangan gitu sih kayak kita nulis di sticky note kira-kira kira-kira solusinya mau kayak gimana nih gitu nanti dari kita masing-masing kayak apa namanya nulis solusi menurut kita masing-masing gitu oh solusinya kira-kira bisa A, B, C, D gitu nah kalau sekarang ya mungkin kita biasanya pakai tools yang namanya Miro gitu oh iya Miro itu sama kayak sticky note online gitu nanti setelah kayak oh udah namun solusinya banyak banget idenya banyak banget gitu nah nanti dari yang banyak itu kita grouping lagi gitu nanti yang kira-kira mirip-mirip kita gabungin nanti dari situ makin kerucut makin gabung nah nanti kita bisa ambil decision dari situ oh kira-kira kita ambil ide yang ini gitu considernya ya banyak gitu kan oke biasanya gitu mantap mantap jadi bener-bener banyak banget ya step-stepnya sebagai UIUX tapi seru banget sih dari cerita-cerita kakak dari tadi oke semua apa kak sorry nanti mungkin bisa ini tadi yang nanya siapa bisa buka bisa pelajari tentang kodesign juga apa kak kodesign oke itu angel bisa pelajarin tentang kodesign kalau lebih tertarik lagi hanya tahu oke pertanyaannya udah habis sih kak mungkin dari panitia gimana nih selanjutnya apakah dari panitia ada pertanyaan atau bagaimana atau langsung aku yang umumin ya yang mendapatkan di voucher yang sangat menarik dari tokopedia ada dua penanya itu aku yang umumin atau gimana panitia sorry ya kak umumin aja gak apa-apa oke jadi ada dua nih ya yang dapat yang dipilih sama panitia untuk mendapatkan di voucher nanti kontaknya bisa langsung dihubungi aja panitianya pertama dari pertanyaan dari Tania Putri Valencia dan yang kedua dari Prasetyo Adi Pamungkas selamat ya Tania selamat juga Prasetyo Adi Pamungkas kalian jadi best best yang yang dapat di voucher dari tokopedia itu kak Sharon udah tulis ya jadi yang dapat best question bisa kasih email nama nomor handphone alamat emailnya ke employer.branding at tokopedia jadi ya Tania Putri Valencia sama Prasetyo Adi Pamungkas hadir kan ya mungkin mau tanya lagi ke kak Adi Tania Prasetyo tanya langsung oke 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 sih kalau gak ada mungkin pertanyaannya udah selesai kak Adi kita saya kembalikan ke panitia thank you kak Adi waktunya oke thank you ya luar biasa sekali ya acara Falcon Talks 2 pada hari ini kami ingin mengucapkan terima kasih kepada kak Adi kurniawan sebagai pembicara kita dan juga moderator kita kak Kalan Alencia Haryani yang telah hadir di acara Falcon Talks 2 pada hari ini untuk berbagi tentang pengalaman dan pengetahuan yang berharga tentunya bagi kita semua sebagai apresiasi kami akan memberikan sertifikat kepada kak Adi kurniawan sebagai pembicara acara Falcon Talks dan juga kepada kak Kalandra Alencia Haryani sebagai moderator penyerahan e-sertifikat akan dilakukan secara simbolis oleh kak Sherly Natasya selaku ketua Falcon Project 11 kami ingin mengundang kak Sherly untuk dapat menyerahkan e-sertifikat kepada pembicara dan moderator secara simbolis kepada kak Sherly kami persilakan terima kasih atas kesempatannya baik pertama-tama aku ingin mengundang kak Adi selaku pembicara kita pada sore hari ini terima kasih banyak kak Adi atas ketersediaannya untuk menjadi pembicara di acara Falcon Talks 2 ini dan juga memberikan berbagai pengetahuan berharga untuk kita semua baik divisi dokumentasi boleh mengabedikan momen ini halo aku David dari divisi dokumentasi akan mengambil momen e-sertifikat ini akan aku ambil gambar sebanyak dua kali dalam hitungan nabah-nabah satu dua tiga oke sekali lagi ya satu dua tiga oke terima kasih aku kembalikan lagi baik terima kasih selanjutnya aku akan aku juga ingin mengundang kak Alandra selaku moderator kita pada sore hari ini terima kasih kak Alandra atas ketersediaannya memimpin jalannya talk show pada sore hari ini sehingga acara ini juga dapat berjalan dengan sangat pancar oke kita foto dulu dokumentasi boleh mendokumentasikan sesi ini oke aku akan ambil foto sebanyak dua kali ya dalam hitungan abah-abah ya satu dua tiga oke sekali lagi ya satu dua tiga oke terima kasih kembali lagi terima kasih dan saya kembalikan ke MC terima kasih kepada Kasia Erli telah menyerahkan e-sertifikat ke pembicara dan moderator nah sekarang kita akan masuk ke sesi foto bersama untuk itu semua peserta diharapkan untuk dapat menyalahkan kamera masing-masing foto bersama akan dipandu oleh divisi dokumentasi kepada divisi dokumentasi kami persilakan oke terima kasih MC di layar aku ada enam halaman ya dengan total peserta sebanyak 269 oke dihadiri dipersilakan untuk menyalahkan kamera ya oke aku akan mulai dari page pertama ya 1 2 3 oke sekali lagi untuk page pertama ya 1 2 3 oke ke page 2 ya untuk page 2 lama babak 1 2 3 oke sekali lagi untuk page 2 ya 1 1 2 3 oke kita ke page 3 ya dalam hitungan apa-apa ya 1 2 3 oke sekali lagi 1 2 3 oke untuk page 4 ya ya 1 2 3 ya untuk page 5 ya 1 2 3 dan page terakhir ya 1 2 3 oke terima kasih kembali lagi KMC terima kasih kepada divisi dokumentasi yang telah memandu kita dalam acara foto bersama kami juga ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pembicara dan moderator yang telah hadir pada sore hari ini ke AD dan juga ke Kalandra pembicara dan moderator sudah dipersilakan untuk memasuki breakout room terima kasih sekarang kita akan menutup acara ini nah kami akan menutupnya dengan doa penutup doa penutup akan dipimpin oleh Kak Marsilinus Aditya Wittarsa selaku koordinator publikasi kepada Kak Marsilinus kami persilahkan oke Bapak Ibu dan teman-teman sekalian sebelum mengakhiri acara pada ini langkah kita baiknya menutup dengan doa saya akan memimpin doa secara katolik yang lain Arab mengikuti menurut agama dan kepercayaan masing-masing Tuhan terima kasih puji dan syukur kami panjatkan kepadamu karena acara Parkontox dua pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar kami juga bersyukur atas pembicara yang telah kawadiakan di tempat ini karena bekat ilmu yang dia berikan sama pengalaman kerja di Tokopedia semoga dapat bermanfaat bagi kami semua ya Tuhan sekarang kami ingin melanjutkan kegiatan kami masing-masing tolonglah bekatilah dan sertailah kami sekadu dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur amin terima kasih Pak Marcelinus sekali lagi kita ucapkan terima kasih dan beri tepuk tangan virtual yang merupakan untuk para narasumber dan moderator yang telah hadir pada sore hari ini Kak Ade Kurniawan dan Kak Kalandra Alensia Hariani dengan demikian maka acara sore hari ini telah berakhir nah tapi Falcon Project 11 juga sedang membuka registrasi perlombaannya apa aja lombanya yang pertama kita ada Falcon Logic Competition yang kedua kita ada Falcon Business Idea Innovation yang ketiga Falcon Web Design dan yang terakhir Falcon Sandbox nah bagi teman-teman yang berminat boleh banget daftar di perlombaan yang akan kita laksanakan yang bakal dimulai dari tanggal 8 sampai 20 November 2021 dan untuk close registration itu ada di tanggal 28 Oktober 2021 untuk info-info selanjutnya jangan lupa untuk follow Instagram Falcon yaitu at Falcon Project UPH kami selaku MC dan seluruh panitia Falcon Project 11 ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran kalian pada acara On Talks 2 sampai jumpa di rangkaian acara Falcon Project 11 selanjutnya terima kasih telah menonton